Kita ke informasi lain, saudara pesatnya perkembangan teknologi khususnya berbasis Artificial Intelligence menjadi tantangan pengurus DPD Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya pariwisata di DIA terus dilakukan agar mampu selaras dengan pesatnya dunia teknologi terutama penggunaan AI yang mampu menggantikan aktivitas manusia dalam hal pekerjaan. Saat ini dunia pariwisata menghadapi sejumlah tantangan diantaranya terkait sumber daya manusia SDM. Apalagi dengan pesatnya teknologi digital seperti Artificial Intelligence AI juga menjadi tantangan tersendiri ke depan. Banyak pihak menilai bahwa teknologi AI mampu mengganti aktivitas manusia dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, Indonesian Hotel General Manager Association, IHGMA, DIA berusaha menyelaraskan antara perkembangan teknologi digital saat ini dengan upaya peningkatan SDM di bidang pariwisata. Hal ini mengumumkan pada Kongres Indonesian Hotel General Manager Association, IHGMA, DIA untuk memilih pengurus dan ketua baru IHGMA, DIA periode 2024-2027. Ketua terpilih Indonesian Hotel General Manager Association, DPD-DIA periode 2024-2027, Iwan Rituan Munajat mengatakan siap mengemban amanah memimpin organisasi IHGMA, DIA dan mengajak semua anggota untuk bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pariwisata DIA. Bersama membangun pariwisata DIA, terutama untuk SDM pariwisata, karena itu menjadi visi dan misi daripada IHGMA ke depannya dan kami juga tagline-nya disini adalah profesionalisme, kemudian networking dan integriti. Nah ini yang akan kita usun juga dan direalisasikan tentunya dengan kerjasama dan juga dukungan daripada teman-teman member IHGMA semuanya. Sementara itu, Ketua IHGMA DIA periode 2021-2024, Heria Dibain, sepakat bahwa adanya transformasi digital harus direspon secara bijak di sektor pariwisata. Upaya peningkatan SDM pariwisata harus terus dilakukan karena menjadi faktor penting di sektor tersebut. Bagaimana pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, ini menjadi salah satu tanggung jawab dari kami juga di industri perhotelan, supaya ekosistem juga tetap terjaga. Kemudian mungkin tadi juga ada beberapa teman-teman kita juga di kegiatan ini juga memberikan produk-produk yang untuk mengenai digital yang bisa dipakai di industri perhotelan. Industri pariwisata DIA saat ini sedang menggalakan Sustainable Tourism, yaitu bagaimana pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab, supaya ekosistem ini berjalan baik, perlu SDM dalam meningkatkan pariwisata di DIA. Demikian, Agung Nugroho dan Arief Heriawan melaporkan.